Ini singkat, padat, jelas. Ini tiba-tiba terbesit dari pikiran gue. Season 8, RRQ masih stay line up-nya? Bakal ada kejutan banget. Asik, asik, asik. Yang jelas mungkin veteran-veteran lama bakal balik lagi ke RRQ karena panas mereka. Oke, panas nih almamaternya. Bahkan gak lolos round 1 playoff. Ini gak lucu sih menurut gue. Ya, itu balik lagi kayak season 3 ya? Betul, season 3. Cuman kan gue untuk season 3 kan masih outside. Masih melihat, masih membelajari. Iya, intinya bakal banyak. Kejutan lah harusnya lah ya, season 8 lah ya. Suka nih, suka nih. Yaudah, kalau gitu Valdi, thank you banget udah mau ngobrol tentang karirnya e-sports. Siapa yang menjerumuskan. Terus juga tentang perpindahan ke dunia Mobile Legends dari Dota. Semoga sukses buat Valdi. Dari segala apa yang dilaksanakan sekarang. Semoga bisa mendapatkan gelar lagi bersama dengan RRQ berikutnya. Thank you, Valdi ya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.